Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema renungan pada hari ini, 22 April, adalah Kaum Marjinal Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas Pasalen ke-14, ayat 12 hingga ayat 14 Dengan Nas Alkitab dari Lukas Pasalen ke-14, ayat yang ke-13 Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta Kaum Marjinal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menunjuk pada orang-orang terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat Yesus mendeskripsikan kaum marginal sebagai orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta Mereka mengalami kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak berdaya Dalam praktek, mereka tidak memiliki akses untuk mencari nafkah, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pendukung Dalam relasi sosial, kaum marginal sering dipandang sebelah mata Mereka diabaikan Kaum marginal sering tidak diingat, sehingga tidak diundang manakala anggota keluarga, kerabat, atau teman mengadakan perjamuan Warga kerajaan Allah harus berlaku sebaliknya Kaum marginal wajib diperhatikan dan diundang pula Kaum marginal tidak akan bisa membalas kebaikan yang diterimanya dengan apa yang ada padanya Allah sendirilah yang akan membalas kebaikan dan kemurahan terhadap kaum marginal Relasi sosial kita sering dibangun secara transaksional Apabila menguntungkan, kita pedulikan Kita melupakan satu aspek fundamental bahwa sesama bukanlah barang Mereka adalah wajah-wajah Kristus yang terluka dan terabaikan Dalam realitas, kaum marginal meliputi pula kelompok minoritas dan orang asing Mereka juga membutuhkan sentuhan kasih, penghargaan, dan keadilan Sikap mengabaikan terhadap kaum marginal berarti mengabaikan kehadiran Kristus Iman harus dipraktekan dengan solidaritas sosial dengan mereka yang termarginalisasikan Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Kristus, buatlah kami memiliki kepekaan kepada setiap sesama yang termarginalisasikan Dengan membantu dan memedulikan mereka Amin